Perjuangan hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan 34 bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang sudah mendaftar ke Bapiru DPD DKI ya. Iya, dari 34 bakal calon yang terdaftar hanya 26 calon yang ikut dalam tahap penjaringan hari ini. Jessica Wawor akan melaporkannya langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta. Jessica, dalam proses penjaringan yang berlangsung ini, apa ada jaminan dari partai jika calon lolos pasti akan diusung? Ya, Zakia, kami sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hastur Kristianto terkait dengan 34 nama bakal calon Gubernur yang tengah dijaring atau saat ini masih disaring oleh Bapiru DPD DKI Jakarta, yaitu PDIP. Di mana memang Hastur Kristianto menjelaskan bahwa PDIP melakukan berbagai penjaringan melalui dua tahap, dimana tahap pertama yaitu penjaringan terhadap 34 bakal calon yang mendaftar. Tidak menutup kemungkinan ada 32 nama yang memang bukan merupakan kader PDIP dan juga dua nama adalah kader PDIP yaitu Jarod Saiful Hidayat dan nama Boy Sadikin. Namun di sisi lain, ada juga salah satu tahapan yang tengah dilakukan oleh DPP PDIP dan juga pihak internal PDIP diantaranya adalah pemetaan politik. Pemetaan politik ini merupakan suatu hal yang dinyatakan melalui jemput bola dilakukan oleh internal PDIP sendiri terhadap kader PDIP yaitu kepala daerah yang dinilai cukup berprestasi dan mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat. Hal ini yang membuat dari sekjen PDIP hasil Kristianko menjelaskan bahwa belum bisa dipastikan jika misalnya calon yang ikut dalam tahapan penjaringan yang saat ini masih terus digelar oleh DPP, DKI Jakarta akan pasti diusung oleh PDIP. PDIP memang Zatia merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri karena kursi atau perolehan suara dalam pemilih legislatif lalu merupakan partai yang mendapatkan perolehan suara tertinggi di DKI Jakarta. Dan hal tersebut juga memang masih terus dikonfirmasi apakah 34 calon atau yang sudah hadir terkonfirmasi ada sebanyak 26 bakal calon gubernur ini menerima jika nanti keputusan, hasil penjaringan akan dibawa ke pleno DPP PDIP dan akhirnya tidak mengusung calon tersebut berikut kami sampaikan keputusan pernyataan dari sekjen PDIP Hasto Kristianko. Nanti ada rekomendasi dari mereka-mereka yang dilipatkan oleh DPP Partai yaitu dari para ahli psikologi itu dan kemudian juga dengan pementaan dari internal parti. Di banyak daerah banyak juga yang langsung itu kita rekomendasikan. Karena sekali lagi kita tidak ingin menjaga jarak antara harapan rakyat dengan keputusan yang diambil oleh DPP Partai. Karena itulah dua jalan tadi, pintu DPD dan DPC Partai. Dan kemudian pintu DPR merupakan kombinasi yang telah diatur di dalam peraturan parti. Jadi tetap 26 bakal calon yang saat ini tengah mengikuti tahapan psikotest dan juga rejutan uji kepatutan dan kelayakan nanti akan direncanakan, dilangsungkan dengan wawancara. Menurut informasi yang kami terima, 26 nama tersebut nanti akan mengerucut pada 5 nama. 5 nama ini yang mendapatkan penilaian atau lulus begitu dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan akan dibawa ke dalam rapat plenur DPP, PDIP. Dan nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk ditentukan. Dan juga Zakiya ditegaskan bahwa hasil penjaringan yang dilakukan hari ini nantinya akan disesuaikan dengan proses survei. Di mana PDIP akan tersikap realistis melihat siapa calon yang paling tinggi elektabilitasnya akan memungkinkan untuk diusung. Hal tersebut juga sudah kami tanyakan kepada beberapa calon. Apakah calon-calon atau bahkan calon yang mendaftar ini, terutama yang berada dari luar kader PDIP sendiri, merasa keberatan dan merasa khawatir. Jika misalnya nanti nama mereka lolos dalam tahapan penjaringan, namun tidak diusung dalam bilkada DKI 2017 nanti, beberapa calon menyatakan sudah mendengar hal tersebut dari panitia. Nah, panitia penjaringan atau panitia BAPILU ini juga sudah menegaskan sebelumnya bahwa nama-nama yang akan disaring pada proses penjaringan yang masih akan terus berlangsung ini belum bisa dipastikan akan diusung atau mendapatkan tiket untuk maju nanti bersaing pada ilgub DKI 2017. Namun, nama tersebut masih akan terus digodok, dilihat terus dari survei dan elektabilitas, dan juga di samping itu masih akan terus dibandingkan dengan upaya penjemputan bola yang dilakukan oleh DPP PDIP saat ini, yaitu melihat berbagai kader PDIP yang ada atau menduduki posisi kepala daerah yang dinilai cukup berhasil. Zakiya. Ya, baik. Terima kasih Jessica Wawar atas informasinya. Sementara itu, pemirsa di acara diskusi Pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan masa anti Basuki Caya Punama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilkub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Caya Punama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Ya, namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika masa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu, Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasna ini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantau mundur. Karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur, semua sudah diatur dan takdir, tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang mengatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor G. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Kalau tadi didengar statement dari Ibu Risma begitu, saya enggak mungkin meninggalkan Surabaya. Karena sudah memiliki komitmen dengan warga Surabaya. Tapi kalau saya juga enggak mungkin enggak nurut sama ibu gitu ya. Kira-kira mana yang lebih kuat nih Mas Hanta? Ya, itu tergantung Ibu Risma tentunya. Tapi sejak awal memang kita sering menunggalkan statement Ibu Risma yang sangat sayang kepada Surabaya ya. Karena sudah baru dapat mendapatkan amanah dari warga Surabaya. Itu menjadi kendala. Tetapi juga seperti yang ini katakan ada perkembangan politik. Kalau kemudian dalam asapnya di perjuangan ada hak produktif Ibu Ketua Umum. Kalau penugasan sifatnya kepada Ibu Risma. Itu nanti akan bergantung pada perkembangan menurut saya seperti apa. Nah, cuma kalau kita lihat petanya. Kalau Ibu Risma maju, ini memang ada faktor yang agak menarik. Kalau dalam kontestasi terkadang langsung semacam ini. Pemilu secara langsung itu faktor kekuatan tidur itu menjadi faktor yang sangat menentukan. Sangat dominan. Bagaimana kekuatan mahal elektoralnya. Bagaimana kekuatan personal brandingnya. Nah, kalau Ibu Risma yang muncul, menurut saya lebih menarik dinamikanya ketika berhadapan dengan Pak Gubernur Ketahanan, Pak Bosipi Cahaya Purnama. Dibandingkan nama-nama orang lain. Kan Pak saya mengurangi seormat peluang kandidat lainnya. Kenapa Bang Hanta lebih menarik? Kalau di head-to-head dengan Ahok? Menariknya karena Ibu Risma ini dari kekuatan magnet elektoral personalnya itu agak sebangun. Ada tersebut agak mirip. Pertama misalnya kita lihat keduanya adalah kepala daerah. Dan dalam keseluruhan tinggi dengan segala kekurangannya dianggap kepala daerah yang berprestasi. Berarti bisa membandingkan dua figur yang menarik. Beda ceritanya kalau yang hadir adalah lawannya bukan kepala daerah misalnya gitu. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, mungkin berbeda dengan daerah lain. Di DKI Jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tegas, yang berani, memiliki perubosan-perubosan seperti halnya. Mengapa salah satunya faktor elektabilitas Pak Ahok sekarang cukup stabil, masih relatif tinggi. Faktor itu. Tetapi itu juga dimiliki oleh Ibu Risma. Kita tahu Pak Ahok yang tegas, Ibu Risma juga dalam persepsi publik. Menurut saya cukup tegas, berani, perubosan-perubosan juga banyak. Hampir mirip juga kedua-duanya. Di sana ada bagaimana proses penelitif pandemi, di sini ada Kalijodokir, kayak gitu. Banyak hal yang bisa dibandingkan. Yang ketiga, dari segi negatif ratingnya, isu-isu negatif yang ada pada figur Risma hari ini, menurut saya relatif minim ya, dibandingkan dengan figur-figur yang lainnya. Nah, sehingga ditambah lagi kalau kita baca tren-tren hasil survei dari rekan-rekan kita lembaga survei misalnya, tingkat kesukaan, lightability dari seorang Risma itu relatif tinggi. Tidak jauh beda, sedikit di atas Pak Basuki malah. Nah, ini potensi, sehingga ada semacam wow faktornya, faktor kejutannya ada sedikit dimiliki ketika Ibu Risma yang maju dibandingkan yang lainnya. Meskipun rentang margin elektabilitasnya relatif masih jauh ya, menurut saya, dengan Pak Ahok sebagai ketahanan. Tetapi ada waktu, artinya bisa dikatakan ini berpotensi menjadi lawan berat bagi Pak Ahok yang sekarang sedang menjabat sebagai menurut DKI. Terimbang nama-nama lainnya, sebab potensi itu ada di Pak Yusril ya, dibanding nama-nama lainnya. Tapi Pak Ibu Risma memiliki potensi lebih seksi, tanda petik ketika berhadapan dengan Pak Ahok. Tapi kalau saya menyitir, Andini, yang disampaikan oleh Pak Ahok, ini positif. Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Kalau pilihan-pilihannya adalah orang-orang baik, orang-orang yang terbaik, tinggal selera masyarakat seperti apa. Kalau menu perasamanan yang berkualitas semua itu kan positif, menurut saya. Oke, kalau kita ngomong selera masyarakat, masyarakat Jakarta, begitu, yang sudah dua tahun saat ini ya, kalau dipimpin oleh Ahok. Kemudian juga mendengar, kalau lebih hanya mendengar prestasi-prestasi dari Ibu Risma di Surabaya. Melihat karakter dari warga Jakarta sendiri yang didominasi oleh kelas menengah ya saat ini untuk votersnya, begitu. Apakah mereka cenderung akan melihat petahana atau justru melihat sesuatu yang baru, terutama ini perempuan, begitu. Dan didukung oleh parpol. Ya, itu yang menarik. Masing-masing figur punya kelebihan yang hampir mirip, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Ibu Risma pasti akan dipertanyakan soal baru beberapa bulan menjadi wali kota Surabaya, lalu menjadi maju misalnya menjadi gubernur DKI dan sebagainya. Tetapi yang menarik dari DKI, seperti yang dikatakan, pemilih kelas menengah ke atasnya, kemudian mesin politik terkait dengan media, sosial medianya itu kan gulirannya luar biasa. Yang tertinggi tentu seluruh ibu kota di seluruh Indonesia, tentu Jakarta tertinggi. Sehingga faktor-faktor itu akan menentukan pemilih-pemilih rasional yang mungkin jumlahnya tidak mayoritas, tetapi dia bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan yang lebih banyak itu. Kemudian bisa menggiring opini, menggiring penilaian dan persepsi dan sebagainya. Nah, di titik itu sebenarnya ada positif. Mari kita membedah, kalau misalnya betul-betul yang terjadi ya, jadi perjuangan betul-betul mengusung URisma, tinggal kita membandingkan, membuka data-data Surabaya seperti apa di era URisma, bagaimana kemudian DKI kemajuan-kemajuannya dilakukan oleh Bapak Subicaya Purnama, tinggal dibandingkan. Kemudian itu menarik, demokrasi kita lebih maju, kalau kemudian yang dinilai adalah kinerjanya. Yang dinilai adalah bagaimana dia sudah melakukan apa. Sama-sama satu mesupun di Surabaya, yang satu di DKI. Ketimbang hal-hal di luar subtansial misalnya soal kinerja, soal keberhasilan dia memimpin dan sebagainya. Nah, pemilih, kalau dalam studi perlaku pemilih itu kan ada tiga karakter. Pemilih sosiologis, pemilih sosiologis, dan pemilih rasional. Nah, pemilih rasional, konteks Jakarta berbeda dengan daerah lain, itu sangat menentukan. Pemilih rasionalnya mungkin tidak mayoritas, tapi mempengaruh pemilih sosiologis yang sangat terpengaruh pada informasi. Sementara pemilih sosiologis, ada pemilih yang biasanya irasionalitasnya lebih tinggi ketimbang pemilih rasional. Nah, ini menariknya dari Jakarta, kita akan melihat wajah demokrasi pemilu Indonesia, ilpres itu berada di DKI sebenarnya ketika semua terlibat, keras menengah, maka terdidik, inflektual berada di sini semua. Nah, Mas Anda, kalau faktor gender, kemudian faktor ras dan agama, mau tidak mau memang menjadi faktor untuk bagi pemilih, itu masih nggak sih berperan penting untuk di Jakarta sendiri ini? Mungkin ada, kita tidak mungkin mengatakan tidak ada, pasti ada, tapi sebesar apa, cuma tetap, kalau saya ingin mengajak kita semua, mempengaruhi demokrasi, kita ingin berkualitas, ingin maju, tentu mengajak untuk membeda rekam tijak, melihat keberhasilannya. Tetapi konteks Indonesia misalnya, pemilih sosiologis lah yang lebih banyak. Di Jakarta masih ada juga, seperti yang dikatakan tadi, soal gender. Kalau terjadi kan ini gubernur pertama, nantinya yang perbuan misalnya, talon gubernur yang berlaga nanti, kalau terpilih misalnya. Pak Basumi Kaya Purnama juga, kalau dia gubernur, masih penduruh pernah, dan di segi minoritas juga ini ujian demokrasi kita. Demokrasi itu yang penting, basisnya merepokrasi. Kalau dia berprestasi, dia mampu, dia punya kekeritas yang baik, dia punya kapabilitas yang baik. Leadership skill yang memadai, itu yang harus kita dorong kepada masyarakat. Tetapi, betul, seperti yang dikatakan, realitas masyarakat kita ada yang memilih karena basis kedaerahan, ras, dan lain sebagainya. Baik, baik. Oke, terima kasih Mas Hantayuta, Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia.